Oke kali ini kita akan bahas soal tentang hidrokarbon Ini materi kimia kelas 11 di semester 1 Oke jadi hidrokarbon itu ada yang tidak jenuh Yaitu ada alkena dan juga alkuna Jadi kalau alkena ini dia rangkap 2 bentuknya Kalau alkuna ini rangkap 3 Rumusnya kalau alkena adalah CnH2n Sementara alkuna rumusnya adalah CnH2n-2 Kita cari senyawa mana yang termasuk alkena atau alkuna Dimulai dari opsi yang A Kita masukkan ke dalam rumusnya yaitu Cn Nnya diganti dengan 2 H2n Nnya juga diganti dengan 2 Nah plus 2 atau min 2 nih Supaya hasilnya jadi 6 Nah supaya hasilnya jadi 6 Maka harus ditambah 2 ya Karena kan 2 dikali 2 ya 4 ditambah 2 ya 6 gitu Lanjut ke opsi yang B Nnya diganti dengan 5 H2 Nnya diganti dengan 5 Oke nah ini harus ditambah 2 ya Supaya hasilnya jadi 12 Nah lanjut ke opsi yang C masih sama kayak tadi C4 H2 dikalikan 4 Sama dengan 8 Ditambah dengan 2 Hasilnya sama dengan 10 Oke lanjut ke opsi yang D Nah berarti jawabannya adalah yang D Kenapa? Karena dia gak kayak opsi A sampai C Yaitu ditambah 2 Nah dia ini sesuai sama rumus alkena Yaitu C, N, H, 2, N Gitu Nah opsi yang E juga ini Dia ditambah ya dengan 2 Maka opsi yang A, B, C, dan E ini adalah alkena Dan D adalah hidrokarbon yang jenuh Oke jadi jawabannya adalah yang D C3H6 adalah alkena Nah di nomor 2 ini Kebalikannya Kita diminta mencari molekul mana Yang termasuk hidrokarbon jenuh Atau senyawa mana Yang termasuk ke dalam alkana Rumusnya Yang tadi C, N H, 2, N Plus 2 C, N Nnya diganti dengan 2 H, 2, N Nnya juga diganti dengan 2 Nah 2 dikali 2 kan 4 Nah supaya hasilnya sama dengan 2 Maka kan harus dikurangi dengan 2 Gitu Oke ke opsi yang B C4H2 dikalikan 4 Yaitu 8 Supaya hasilnya 6 Harus dikurangi sama 2 Gitu Oke ke opsi yang C C3H2 dikalikan 3 Yaitu 6 Ditambah 2 Hasilnya jadi 8 Jadi yang C ini jawabannya Kenapa? Karena sesuai dengan rumus alkana Yaitu C, N, H, 2, N Plus 2 Jadi molekul C3H8 Ini adalah Alkana Yaitu hidrokarbon Yang sifatnya jenuh Dan kalau kita lihat Atau kita cek Di sini Opsi yang D dan E Ini masuknya ke dalam Alkana Dan ini Pembahasan versi tulisnya Yang biasa aku share Di IG Soal Mia Oke semoga video ini membantu ya Jangan lupa untuk subscribe Soal Mia Wassalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya